Intro Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV Liga Inggris kembali mewarnai pertarungan dan persaingan di Sabtu dan Minggu Esok Dimana 3 tim Papanatas masih terus saling menempel dan akan habis-habisan di setiap pekan Untuk tidak tertinggal dari saingannya Nah, 3 tim itu adalah Liverpool, MCT, dan Arsenal Apakah Liverpool masih tetap bertengkar di posisi pertama? Atau akan disodok oleh MCT? Atau peringkat 3 Arsenal yang akan mengambil alih kepemimpinan pada hari Selasa nanti? Karena Arsenal baru akan main di Selasa dini hari Dan ketiga tim ini saling menempel ketat dengan selisih hanya 1 poin Apakah perubahan kelas menangkan terjadi? Semua rekan sahabat teman Rai Soccer TV Ikuti terus analisis Bung Yes Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Liverpool sedang dalam keadaan sangat baik Bahkan, sangat mungkin Pekan ini akan turun dengan kekuatan penuh Setelah dalam 2-3 pekan terakhir termasuk di Piala FA 3 hari lalu Mereka tidak tampil dengan susunan terbaik Nah, setelah menghantam Tuan Rumah Sotenton Dengan skor telak 3-0 di Piala FA 3 hari lalu Lewat 3 gol yang disumbangkan masing-masing Satu gol oleh Komas dan dua gol oleh Dance Maka Liverpool sepertinya kembali akan meraih kemenangan Sabtu ini hari Pada pukul 10 malam nanti ketika dijamu oleh Nottingham Forest Nottingham Forest sendiri di Piala FA pada hari yang sama 3 hari lalu Di kalahkan oleh Manchester United dengan skor tipis 0-1 Nah, tetapi kalau kita sedikit melihat Ya, statistik penampilan Liverpool Terutama dalam pertandingan away Dari 12 atau 13 kali sudah memainkan pertandingan away 6 kali diantaranya Liverpool tidak memetik hasil yang baik Atau hasil maksimal Dimana dari 6 pertandingan itu 4 diantaranya mereka ditahan draw ketika bermain sebagai tamu Dan 2 mengalami kekalahan Tetapi 2 kekalahan itu dari tim-tim Papanatas 2-1 dari Tottenham Hotspur Dan 3-1 dari Tuan Rumah Arsenal Tetapi mereka memetik hasil yang baik juga Ketika menjadi tamu di kandang Manchester City Karena kedua tim bermain imbang satu-satu Itu dari sisi statistik Bagaimana dari sisi kondisi terkini Kalau melihat perjalanan Liverpool dalam beberapa pekan terakhir Di Liga Inggris maka bukan tidak mungkin Mereka akan kembali meraih kemenangan Bahkan dengan gol cukup besar Seperti di PLF kemarin dengan 3 gol Karena Nottingham Forest sendiri Tim yang sekarang berada di posisi 17 Ya ini bahkan boleh dikatakan Persaingan atas tim untuk merebut juara Dan persaingan dengan tim yang akan menghindari degradasi Jadi jika melihat Kalau Nottingham Forest kemarin Bisa dikalahkan MU dengan skor tipis 1-0 Maka bukan tidak mungkin Liverpool walaupun sebagai tamu Dia akan memetik kemenangan Mengapa saya begitu yakin? Karena Liverpool yang tidak menampilkan Pemain-pemain terbaik Di PLF kemarin Bisa meraih kemenangan 3 gol Bahkan oleh pemain-pemain yang selama ini Di bangku cadangkan Dan kurang produktif Namun kalau malam ini Liverpool akan tampil dengan kekuatan penuh Termasuk M. Salah Atau juga Darwin Nunes Atau pemain dari Asia, Jepang Endo di lini tengah Bukan tidak mungkin Dengan kombinasi-kombinasi terbaik tersebut Terutama ada Salah, Dias, dan Darwin di depan Maka walaupun dalam posisi predikat sebagai tamu Liverpool akan dengan mudah Bisa meraih kemenangan atas Nottingham Forest Bahkan saya perkirakan mungkin dengan selisih dua digit ke atas Jadi untuk pendukung Liverpool santai-santai saja Karena tim kesayangan Anda Masih tetap akan meraih kemenangan Tetapi Tetapi Kalau Liverpool gagal meraih kemenangan Dan hanya menambah satu poin Ini bukan tidak mungkin Posisi mereka akan digusur oleh Manchester City Yang pada hari Minggu esok Akan menjamu Manchester United di Etihad Stadium Dalam pertarungan dua tim sekota Jika melihat statistik Dari pertandingan MCT dan MU Maka kalau di pertemuan pertama di kandang MU Old Trafford MCT bisa menghantam MU dengan skor telak 3-0 Lewat dua gol yang diborong Haaland Dan satu gol oleh Phil Foden Maka Manchester United Yang saat ini sedang on fire Bahkan akan Meraih kemenangan lagi Namun skor itu Sepertinya agak ketat Bahkan Haaland yang bisa Memborong lima gol Dari enam gol Kemenangan MCT Atas Luton Town Sekarang menjadi satu-satunya mungkin Pemain yang sangat subur Di Liga Inggris Ini bisa saja Akan menjadi ancaman serius Bagi MU nantinya Karena tandemnya Pemain yang suka melakukan Umpan Assist bagi Haaland Kevin De Bruyne Sudah bisa dimainkan oleh Pelatih Pep Guardiola lagi Nah kalau MCT tampil dengan Kekuatan terbaik lagi Termasuk Phil Foden yang Di PLFA kemarin Tidak dimainkan Dan diganti oleh Grealish Maka MCT Bukan tidak mungkin Akan Menghukum kembali MU dengan kekalahan Karena MU di pekan lalu juga Di Liga Inggris Di kandang sendiri Dipermelukan oleh Fulham Dengan skor 1-2 Jadi kalau melihat Produktivitas Haaland Dan tampilnya Kevin De Bruyne Saya kira MCT Ya minimal juga Dengan 2 gol Akan mengalahkan MU nantinya Dan kekalahan MU Akan makin mempersulit Mereka nanti Untuk bisa Menembus 4 besar Sementara Kemenangan bagi MCT Bisa juga Akan menggeser Liverpool Karena kalau Liverpool Tertahan imbang Atau kalah Dan MCT menang Maka poin MCT akan melampaui Liverpool nantinya Nah bagaimana Dengan Arsenal Arsenal ini baru tampil Di hari selasa Dini hari Kalau melihat Perjalanan Arsenal Di Liga Inggris Sampai saat ini Sungguh luar biasa Mereka adalah Tim yang paling subur Bahkan dalam 6 pertandingan beruntun Di Liga Inggris Mereka bisa mencetak 25 gol Berbanding 3 gol Ini sungguh luar biasa Sungguh luar biasa Dan tim yang akan Menjamu mereka Adalah peringkat Ke 20 Seville United Dan kalau melihat Arsenal yang dalam Kondisi lebih bugar Dibandingkan Liverpool Dan MCT Yang tampil di PLFA Beberapa hari lalu Maka dengan Kondisi yang lebih segar Arsenal akan Dengan mudah Meraih 3 poin Nah ini yang harus Perlu diperhatikan Dan diikuti terus Oleh penggemar Liga Inggris Baik yang mendukung Arsenal Liverpool Maupun MCT Tetapi MCT juga Sorry Tetapi Arsenal juga Harus lebih hati-hati Karena mereka Masih akan bermain Di pekan depan Di Liga Champion Saat menjabu FC Porto FC Porto Yang mengalahkan mereka Di petaran pertama Dengan skor 1-0 Jadi kalau Pelatih Michael Arteta Bisa menjaga Kebugaran Konsentrasi Para pemainnya Maka Arsenal akan Memetik hasil Yang sempurna Tidak saja Di Liga Inggris Pekan ini Tetapi juga Nanti di pekan depan Di Liga Champions Dan untuk semua Teman Rekan Sahabat Ikuti terus Analisi Bung Yes Bola itu bulat Giring terus Terima kasih Terima kasih Tidak Bagaimana Beba Bawah Set